Jelang tahun baru Imlek, umat Konghucu keturunan Tionghoa mulai mencuci patung Buddha di wihara Kuat Intang, Pondok Cabe, Pamulang, Tenggara Selatan. Patung Buddha biasa disebut sebagai rupang. Pencucian rupang sendiri merupakan tradisi bagi umat Tionghoa jelang tahun baru Imlek. Yang tahun ini jatuh pada tanggal 12 Februari 2021. Makna dibalik bersih rupang sangat baik sebagai pembersih diri dari segala yang kotor. Yang penting pandemi ini selesai. Kita bisa kembali gitu, mau-mau seperti biasa, bisa bikin acara gitu. Kalau sekarang seperti gini kan kita harus bisa menjaga terus. Acara bersih rupang Buddha ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena diselenggerakan saat wabah pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Semua pekerja diwajibkan untuk swab tes antigen. Ini lebih spesial. Sebelum mulai kita antigen dulu. Antigen baru kita mulai batasi. Biasanya kita fokusnya kalau cuci rupangnya di belakang, sekarang kita bagi beberapa tempat. Ada di depan, di samping, di belakang juga. Jadi nggak ngumpulnya di samping. Dan biasanya pekerja yang melakukan bersih-bersih atau mencuci rupang sampai 50 orang. Kalau sekarang dalam kondisi saat ini hanya sekitar 30-an. Dimaksudkan agar tidak ada kerumunan saat proses pencucian rupang Buddha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.